Halo teman-teman, kembali lagi di Atos Kids Corner Kali ini kita mau ke Bukit Gemplong, Rata Panang Nah, berjalanan juga kita sampai ke Telaga Menjer Bagaimana keseruannya? Apalagi ketika kita naik jeep, yuk kita simak video berikutnya Jadi begini ya, kita di Didieng Sebelah sana tuh lihat ada jalan, tadi kita jalan sana tuh, jalanannya itu Itu jalan katanya baru satu tahun, jadi ini tempat baru katanya, kata yang warga sini Makanya belum banyak juga tempat orang dagang, belum banyak macam-macam Nah, di sini, itu sebenarnya view-nya bagus banget kalau lagi ngakak dulu Karena di sananya ada gunung sesuatu, dan sininya lembah, jurang dalam gitu, terus banyak pohon-pohon Pokoknya katanya keren banget di sini view-nya, dan ini kayaknya emang lagi disiapin buat jadi tempat Buat foto-foto dan lain-lain, lagi dibangun tuh Udah dipasangin wifi juga tuh kelihatan yang malah Jadi ini, inilah spot-nya Jadi kita di sini harapannya untuk foto, cuma karena lagi kabut Ya, kita nyantai dulu, karena kita juga sambil nunggu yang bapak-bapak Oh gitu Kita santai di sini sebentar, aku mau ngopi, wah ada tentara tuh Wah Tidak bentar, enak juga pakai mobil Kenapa kok nggak dingin ya di sini ya? Malahan nih Iya Kedinginan yang tadi ya? Kabut Beb, lihat kabut Kabutnya Wah, kalau abang teriak-teriak, kabut-kabut Beb, gimana nih noranya pertama kali lihat kabut Jadi jalan ini tadinya sebelum ada jalan ini kata masnya ini Untuk sampai ke sini tuh butuh seharian Sekarang dengan adanya jalan ini cuma perlu waktu satu jam Oh, jalan potong ini Di atas dari Oh, jadi rame dong ntar nih Di atas ke bawah Oh, gitu Tinggi banget loh Gimana ada gunung web? Gimana ada gunung? Gimana ada gunung? Orang di sana Oh, udah mulai kelihatan tuh gunungnya Amazing Bisa Sophie so high Iya, jadilah harus foto di tengah jalan situ mas Gimana kak? Gimana di sana bang? Gimana di sana bang? Gimana di sana bang? Ada apa-ada apa? Eh udah lah iya bu kemarin yang buka, ini orang-orang pangkutnya orang-orang pangkutnya gemplong namanya itu nama orang ternyata gila makanan kali bu gemplongnya desa nama desa si gemplong si gemplong gemplong doplong, sekarang plompong kok tak kelihatan semua sampai sekoro sampai laut seandainya cerah disini bu sampai laut ya bu dari kemarin habis setiap hari hujan bu, disini bu enggak kalau ini malakan gua lah, cerahnya bagusnya hari minggu ke pusho pas tempat minggu cerah ya untung bapak kesini sekarang kemarin hujan tempat sayang cuaca penutup penutup cerah kalau ini baru bapak datang mobil sebelas disini baru mundur langsung bapak datang oh udah pas gitu pake kamera itu makanya tuh pas tuh jadinya tuh ada kameranya nah itu kan bener kan kita jalan nanti kalau dicontohin foto bapak parkir rung bapak parkir disini sudah datang itu yang dibawa tamu lah haa yaa yaa bunda 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 gak mau naik dia bun hai nah setelah dari bukit gemplong ini kita sedang siap-siap mau melakukan offroad naik jeep anaknya sih seru yuk kita lihat bagaimana keseruannya oh my god waaaah 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 oooooooo oh my god hahah waaaah waaaah waaaa waaaaaaah waaaaaah waaaa waaaaah lagi oh my god oh, selesai ada tiang, ada bahan coba bisa kan? ada, 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 ada ini ada yang kecepatan nih kita siap, 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 siap siap, 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 siap gila ini aduh, 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 aduh ada itu terus kan? ya, gimana, boys? ya, kita hantai dulu nih ya ya, hantai-hantai om jide, om jide, gimana, om jide putar sana ya, putar sana wow wow kau terloncat ah waaah aku terloncat aku terloncat aduh, patet siapit, gecel oh, enggak, dapet segep loncat tadi mantap dan sayangnya, offroad-nya cuma sebentar kita udah selesai tapi lumayan lah guys untuk ngilangin ngantuk buat anak kecil sebesar bebek di depan itu dia bisa juga ya sekarang kita menuju tempat wisata berikutnya yaitu Bukit Ratapan Angin Bukit Ratapan Angin nah sesampainya di Bukit Ratapan Angin kita mesti nanjak dulu guys dengan tangga yang cukup tinggi pokoknya bikin ngos-ngos aneh capek berat gitu tapi nanti ada tempat duduk yang bisa buat kita istirahat ini contohnya seperti yang kita lihat di sebelah kiri hele 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 kayaknya kita capek guys mesti istirahat dulu apalagi Bunda udah ngos-ngos an kita mau istirahat duduk disini dulu deh kalau gitu masih panjang perjalanan ke atas soalnya guys kira-kira 5-10 menit lagi enggak kuas ini buka maskernya biar udaranya asyik kuat asyik sedikit capek gimana ini bun nah setelah kita istirahat sebentar kita mencoba melanjutkan perjalanan lagi masih tetap nanjak guys lumayan masih banyak tangga-tangga yang harus kita lalui tapi karena kita excited ya kita jalanin aja karena di atas ada bukit ratapan yang katanya pemandangannya indah nanti kita lihat ya ah gimana dari depan ha enggak ikutin aja udah sempet jatuh nih tadi udah sempet jatuh jatuh keceklik terus keceklik lagi turunan terus sakit enggak seliau enggak turunan baru juga nanjak 5 menit sampai gimana nih silahat udah masih kuat ayo bebel kuat nih hebat nih hai guys hai bebel careful oh aku pakai ini wih pakai buka jaketnya oke oke mau pakai kacamata apa? biarin ya lagi gini ya udah gak apa-apa kopinya ya gitu aduh burungnya kurang kooperatif ya siap siuk yuk sekali lagi sekali lagi terakhir ya bagusan sama bang sikar hasilnya deh ya di bukit ratapan ini tadi pertama kali kita disambut oleh burung hantu disitu kita bisa berfoto-foto nah karena perjalanan sampai puncak batu pandang bukit ratapan angin itu cukup tinggi masih tinggi lagi akhirnya kita berhenti di tengah aja kita foto-foto di area yang membelakangi dua danau hasilnya bisa kita lihat semua ya guys kemana ini kita halo halo jian bebek iya batu ratapan namanya ya on on miring-miring iya ini tak bisa jadi tongkat berjalan ya oke karena kita sudah lama di Bukit Ratapan tiba waktunya kita untuk lanjut ke tempat wisata yang lainnya oh iya teman-teman jangan lupa ya like, subscribe, dan komen terima kasih atas perhatiannya ya untuk wisata berikutnya kita bisa lihat nanti kita akan pergi ke Telaga Menja yaitu dimana ada danau yang sekelilingnya ada pemandangan bukit-bukit yang indah sekaligus yang mungkin kalau di kotak kita jarang sekali menemukannya oh iya ada air terjun juga disitu eh Beb eh Beb mau kemana sih oh iya oh iya oh iya oh iya Terima kasih telah menonton 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 Kita sekarang menonton Kita menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya Terima kasih telah menonton